selamat menikmati sambil kita siap-siap ngobrol Anda boleh siapkan minuman hangat camilan dan sebagainya dan boleh memberikan komentar-komentarnya ketika ini masuk nanti komentar-komentarnya sebagian juga akan kita bahas juga ya Mbak Agi dan seperti biasa Anda terus bersama dengan saya Hirsbun Arief ya dan saya Agi Betta senang sekali kembali menjumpai Anda di hari ini hari kedua di pekan ini ya Mas Hirsu dan kemudian juga ini apa yang akan kita bahas juga berkaitan dengan komentar-komentar ntar netizen sih mereka ada yang percaya ah masa sih update soal Joshua itu ya hanya soal perkelingkuhan hanya soal ini mungkin ada yang lain yang lebih besar semua saya baca-baca mereka nggak percaya gitu ya tapi sebenarnya mungkin mereka sudah terlatih sejak awal karena diboongin dengan progresin ya jadi sekarang ketika mungkin ada penjelasan yang benar mereka juga nggak percaya gitu ya Mbak iya betul apalagi soal motif ini kan selalu ditutupi dan orang selalu hanya menyebutkan soal ini pasti seputar skandal asmara gitu skandal segitiga, keempat segi bahkan ada skandal mulai muncul juga soal isu LGBT kan gitu ya tapi viewer kita banyak nggak percaya gitu nah mereka mungkin lebih percaya misalnya ketika Kamarudin menyatakan ini ada kaitannya dengan bisnis judi dan dan narkoba gitu ya lagi kan kemudian nggak lama setelah peristiwa ini meledak dalam beberapa hari terakhir ini kita membaca berapa polda itu melakukan operasi-operasi mengerbekan di tempat-tempat judi online gitu ya ya betul ya ya gitu nah apakah ini sebenarnya motif semuanya tapi kalau motif ini kan bukan motif orang dewasa ya ini dan bukan motif yang menjijikan seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD ya ini ada motif yang jauh lebih serius soal dana-dana non-budgeter gitu ya Mbak ya perkembangan terbaru kalau nggak salah Kamarudin udah mulai lebih spesifik ya menyebut sasus ini Mbak ya iya betul Mas Ersu jadi kalau tadi Mas Ersu menyebut bahwa banyak motif ya memang biasanya kalau di dunia hitam gitu ya Mas Ersu itu soal seks, narkoba, judi, miras dan sebagainya itu kan menjadi satu kesatuan ya Mas Ersu berada di dalam lingkup pergaulan tersebut begitu nah kemarin yang mencuat memang soal itu tadi itu soal ada kemungkinan LGBT ada kemungkinan seks, asmara dan sebagainya tapi yang terakhir ini sebelumnya Kamarudin ini kan hanya memberikan klu-klu begitu ya dia selalu mengatakan bahwa ini harus diperiksa saat gasus ini kan menguasai berbagai berbagai kasus-kasus besar begitu dan juga seperti misalnya ya perjudian online, terus kemudian prostitusi terus kemudian narkoba terus kemudian juga kasus-kasus rekening atau penipuan yang menggunakan basisnya adalah digital begitu ya nah rupanya ini kemarin Mas Ersu pada wawancara di media nasional gitu dan terang-terangan dia menyatakan di dua televisi nasional itu mengenai soal adanya transaksi di rekeningnya Yosua padahal yang bersangkutan ini sudah meninggal begitu jadi rekening tersebut masih aktif dan tidak tanggung-tanggung ternyata ada empat rekening ya Mas Ersu ya seorang brigadir ya yang kita tahu gajinya ya berapa ya ini paling sekitar 4 jutaan kita pikirkan 4-5 juta mungkin gajinya ya tapi kalau ini termasuk tunjangan saya kira ya karena kalau kita baca gaji jenderal aja yang tertinggi itu kan sekitar 5 juta sekian gitu ya saya kira mungkin penghasilannya paling tinggi lah sama yang lain-lain mungkin sekitar 7 jutaan lah kita bikin tinggi gitu tapi ini kok bisa punya empat rekening ini iya Mas Ersu dan ini sepertinya jadi diusing gitu ya dipakai atau dimanfaatkan oleh rekening-rekening dari para ajudan ini dipakai oleh Pak Sambo kalau menurut dugaan atau keterangan dari Kamarudin tersebut jadi dia mengatakan tepatnya seperti ini motif pembunuhan ini adalah ada kaitannya dengan mafia mafia ini ada kaitannya dengan dana-dana taktis begitu dia mengatakan jadi lebih lanjut dia mengatakan bahwa ada rekening, laptop, terus kemudian juga gawai, gawai itu adalah ponsel ya Mas Ersu yang dikuasai oleh Ferdi Sambo dan digunakan untuk transaksi dengan mafia-mafia dia menambahkan kalimatnya seperti ini empat nomor rekening Yosua ini dikuasai tersangka yaitu dengan cara mengambil bukunya dan mengambil ATM-nya yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BCA demikian juga laptop almarhum dikuasai tersangka juga gawainya dengan empat nomor juga gawai tersebut karena tujuannya untuk memindahkan uang tersebut jadi kalau menurut Pak Kamarudin ini ada rekening-rekening dari ajudan itu juga di ajudan lainnya maksudnya bukan Yosua saja itu yang juga dikuasai oleh Pak Sambo kita tentu sampai sejauh ini tidak tahu Pak Kamarudin ini mendapatkan informasi dari mana tapi kalau yang kita selama ini alami Mas Ersu yang informasi juga didapat oleh wartawan ini kita mendapatkan informasi dari dalam nah ini kan memang di dalam terjadi semacam perpecahan atau keterbelahan ada yang menutupi, yang ingin menutupi tapi juga ada yang menginginkan agar kasus ini dibuka dan kemudian lebih lanjut Pak Kamarudin juga mengatakan bahwa sampai sekarang rekeningnya masih bertransaksi padahal orangnya sudah mati nah kalau sampai sekarang rekeningnya ini masih bertransaksi tentunya dia memiliki bukti dong ya dari mana itu, kita mungkin kalau memiliki kasus di perbankan mengenai rekening kita itu hanya kita dapatkan bisa kita dapatkan misalnya dari pihak bank atau dari polisi yang memiliki kompetensi untuk mengakses ke sana atau juga mungkin dari PPATK begitu jadi dan juga dia menambahkan selain rekening para ajudan itu Pak Kamarudin menyebut bahwa Sambo juga mengasahi rekening seseorang yang menderita tunawicara dia mengatakan ada rekening orang yang tidak bisa bicara jumlahnya sangat gendut di bank BCA dan ini juga ada di dalam penguasaan Sambo tersebut karena itu dia ingin agar pemerintah segera membentuk tim independen jadi tidak hanya tim sus kalau tim sus isinya hanya kepolisian kalau tim independen dia menginginkan ada keterlibatan TNI, tiga matra dan juga melibatkan PPATK tersebut ini sebenarnya harusnya sudah gendus sejak awal karena mereka ini kan profilnya kita tidak tahu yang lain ya berapa rekeningnya yang disebut kalau yang jelas disebut oleh Pak Kamarudin tadi Yosua itu kan punya empat rekening dengan arusnya dengan profil seperti dia ini sudah ada alert sejak awal gitu ya apalagi kemudian ada transfer-transfer dana besar mestinya PPATK sejak awal sudah mengendus ini gitu ya dan kabarnya sih pada waktu itu ketika kasus ini menjelang meledak PPATK juga ada dipanggil oleh Pak Jokowi ya soal ini ya tapi PPATK kan memang tidak mengumumkan kepada publik beda sekali waktu ACT itu waktu ACT itu kan PPATK langsung mengumumkan bahwa ada indikator dana-dana mengalir ke kelompok teroris gitu yang ini kita belum mendengar publikasi apapun dari PPATK dan biasanya memang PPATK itu sistemnya alert saya pernah punya kenalan seorang pejabat gitu yang dia cerita dia tiba-tiba baru ditelepon oleh seorang tinggi di PPATK ditanya ini ada ada transaksi apa gitu karena pada waktu itu dia membeli apartemen ya untuk ukuran pejabat nggak terlalu mahal sekitar saya lupa apa 300 juta atau 750 juta saya ingat saya gitu dan dia mengaku bahwa dia membelikan apartemen untuk anaknya itu pun langsung ditelepon oleh oleh pejabat PPATK jadi apalagi kalau kemudian ada ajudan-ajudan dan kan mestinya mereka tahu dong klasternya gitu ya ini kenapa ini kok ada polisi-polisi level cuman brigadir gitu atau level barada tiba-tiba punya banyak rekening di bank dan kemudian pengaliran dananya sangat besar kan harusnya dari situ pun sejak awal PPATK udah curiga dan harusnya ini menjadi sebuah temuan yang ditindaklanjuti gitu ya Mbak ya apa takut dengan pada waktu itu dengan Pak Ferdi Sambo karena dia kepala divisi pro-pam dan kepala satgasus merah putih kalau kita melihat seperti ini ini lingkarannya bisa menjadi lebih besar ya lingkaran Ferdi Sambo ini tidak hanya sekedar saat ini yang sudah diperiksakan ada 63 dan kemudian katanya yang sudah terbukti melakukan pelanggaran kode etik menghilangkan barang bukti melakukan obstruction of justice atau penghalangan penegakan hukum dan lain-lain itu ada 36 ada juga yang mengatakan 35 tapi angka terakhir itu katanya 36 nah artinya ini mungkin bisa menjadi lebih gemuk lagi menjadi lebih luas lagi begitu Mas Ersu kalau melihat memang ada indikasi ini soal dana-dana seperti ini dana non-budgeter yang tentunya tidak tidak sedikit ya kalau kita lihat ini kemarin pada waktu Sambo berusaha menyuap LPSK ya kalau tidak salah ya yang dia undang ke kantornya dan kemudian kita datang dia kasih dua amplop setebal satu sentimeter katanya itu kan tunai nah tunai saja itu sudah setebal satu sentimeter dan kemudian uang yang diperlihatkan kepada Barada E atau Richard pada waktu Richard ini sesudah terjadinya pembunuhan itu katanya juga berupa tunai berupa dolar nah sebanyak itu saja uang yang diperlihatkan yaitu 1 miliar dan katanya 500 juta dan 500 juta untuk dua yang lain yang sekarang menjadi tersangka itu diperlihatkan secara tunai apalagi ini transaksi yang tidak tunai seberapa besar ini saya tadinya juga menduga bahwa kemungkinan gak tunai gitu ya makanya saya terkejut ketika dia kemudian skamarin menyatakan bahwa dia punya tempat rekening yang dikuasai oleh sambu gitu ya karena transaksi-transaksi begini ini kalau lewat perbankan kan gampang sekali hendus gitu ya karena pernah ingat gak dulu ada seorang pejabat di pajak saya lupa namanya siapa dulu dia punya-punya beberapa rumah di mentek dan ketahuan itu di rumahnya itu ada duit di dalam baskom-baskom gitu dan udah bolong-bolong kena rayap gitu karena kelamaan ditaruh ditumpuk gitu duitnya ya rupanya banyaknya lupa kalau disitu ada duit gitu udah bolong-bolong kena rayap gitu nah ketahuannya dari mana pernah itu karena banyak katanya tukang yang kerja di rumahnya dibayar dengan duit yang udah ada bolong-bolongnya karena dari kena rayap gitu tapi kalau ini rupanya pakai perbankan ya saya kira mungkin ada yang perbankan tapi tetap aja ada yang case-nya gitu ya nah dengan cerita Kamarudin ini menurut saya itu jauh lebih masuk akal ya ketimbang motif-motif sebelumnya persoalan asmara dan sebagainya gitu ya saya kira kalau toh memang tetap ada asmara itu itu bukan jadi trigger utamanya gitu ya saya duga ya dengan ini mungkin juga trigger permainan duit haram ini permainan yang kita sebut sebagai permainan bukan kita sebut Pak kemantan Kepala Baiz misalnya Pak Solon Bepoto menyebutnya ini sebagai mafia gitu ya ada permainan mafia nah bahwa ada unsur-unsur bumbu asmaranya saya kira itu 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 bumbu gitu ya yang utama kalau menurut saya kalau lebih masuk yang akal yang ini ya Mbak ya kalau memang betul apa yang dikatakan oleh Kamarudin ini iya Mas Ersu kalau saya juga berpikir begitu ini memang betul ada motif-motif lain gitu jadi merupakan akumulasi dari banyak-banyak motif gitu kejadian gitu ya tapi yang paling utama adalah ini yaitu menurut Kamarudin bahwa Yosua ini mengetahui tentang sesuatu bisnis ilegal yang dilakukan oleh Pak Sambo ini begitu apalagi Pak Sambo ini adalah pimpinan dari Satgasus dan kemudian Yosua adalah anggota dari Satgasus juga begitu juga ajudan-ajudan yang lain mereka adalah namanya tercatat ya di dalam anggota Satgasus tersebut begitu dan kemudian kalau Saninya ini terjadi seperti tadi Mas Ersu kan menyebut gaji dari dari Brigadir itu hanya berapa begitu nah tentunya Ibu Putri ini kan juga tahu ya gaji suaminya ini cuma berapa ya Mas Ersu tapi dia bisa memiliki uang tunai sekian besar masa sih Ibu Putri ini tidak tahu apakah kediaman atau diamnya Ibu Putri selama ini itu adalah juga dalam rangka ada hubungannya dengan ini begitu Mas Ersu orang kan jadi berpikir ke sana ya apalagi dia ikut melakukan perencanaan katanya kan sejauh ini kan sudah sampai ke sana penyidikannya dan sudah ditulis oleh media yaitu dia ikut merencanakan pembunuhan tersebut ketika bertemu dengan Pak Sambo dengan Kuat dan juga dengan Ricky begitu yaitu di lantai tiga rumahnya di rumah pribadi selama satu jam melakukan pembicaraan sebelum akhirnya mereka berpindah ke rumah dinas dan melakukan eksekusi terhadap Yosua nah ini artinya kalau Sania dalam perencanaan pembunuhan saja putri ini terlibat loh berarti Pak Sambo ini melibatkan istri kan nah apalagi dalam kejahatan-kejahatan yang seperti ini dimana dia memperlihatkan kepada istrinya juga bahwa dia menguasai uang dalam jumlah besar masa istri tidak bertanya begitu ya nalar kita kan ke sana ya masa istri tidak bertanya dari mana uang ini asalnya dari mana kamu bisnis apa dan sebagainya begitu Mas Ersu nah apalagi kalau kita tarik lagi ke ini memang agak aneh agak untuk peran Ibu Putri ini ya kalau kita tarik sedikit ke belakang ke Magelang yang disebut oleh Treti Sambu sebagai pemicu kemarahan dia karena harkat dan matabat dia sebagai kepala keluarga merasa dilecehkan oleh Yosua itu kan disebutkan disitu bahwa berdasarkan pengakuan kuat dia memerboki Ibu Putri Sambu ini dua kali bersama dengan Yosua dalam posisi yang tidak cukup sopan lah yang pertama duduk di sofa yang kedua yang lebih parah yang tanggal 7 itu malah dia berdua di kamar dengan Yosua kan gitu artinya sebenarnya dia punya hubungannya sangat intim dengan dengan Yosua dan saya kira itu dikonfirmasi dengan beberapa foto dia kemudian ucipan Ibu Putri ketika Yosua ulang tahun atau yang dikatakan oleh Tomarudin Simanjunta yang menyatakan bahwa adiknya bahkan adiknya si Yosua yakni Riza itu kan di chat oleh Ibu Putri untuk datang ke Magelang juga ikut merayakan serinya gitu saya gak ini seri ulang tahun ya perkawinan ini Mbak ya iya ulang tahun perkawinan jadi kan kemudian itulah menjadi menjadi bahan hujah atau menjadi bahan apa ya bahan bahan kemarutin membantah bahwa tadi pelecehan seksual bagaimana mungkin ada pelecehan seksual kalau pada hari itu saja dia masih berchatria berwea ria dengan adiknya di Mendiang Yosua gitu nah ini menurut saya jadi agak komplikasi jadi ruwet juga gitu kalau kemudian ternyata yang kita tahu kan Ibu Putri Sambo sudah jelas ini kalau dari pernyataan penyidik dia terlibat dalam skenario itu dan memberikan laporan palsu untuk melaporkan Brigadir Yosua ke polisi ini kan yang pertama dia dituduh melakukan pelecehan seksual tapi sementara di Magelang dia terlihat dalam posisi yang intim berdua dengan Yosua ini kan jadi ya di peran sekarang kita terpaksa kita bertanya-tanya tentang peran Ibu Putri Sambo ini dan kalau saya diskusi dengan sejumlah ahli hukum ya memang Bu Putri Sambo itu itu sebenarnya seharusnya sudah jadi tersangka gitu karena setidaknya dua satu pertama dia memberikan laporan palsu yang kedua of action of justice menghalang-halang walaupun saya membaca ketentuan pasal 221 tentang of action of justice itu itu bisa tidak dihukum kalau kita itu terlibat dalam satu hubungan darah segaris termasuk juga dalam hubungan seorang istri untuk menghindari hukuman itu itu ada ada bunyi ketentuan pasalnya seperti itu di pasal 221 tapi ini bagaimana selanjutnya kita tidak tahu tapi yang anda sebut tadi soal menjanjikan uang itu itu of action of justice menjanjikan uang karena ketika Pak Kreti Sambo menjanjikan uang itu ada Bu Putri juga di situ belum lagi kemudian polisi juga menemukan sidik jari sidik jari ibu putri yang ada di lokasi kejadian jadi artinya dan dari beberapa kesaksian dia memang ada di situ tapi dia ada katanya sebut di dalam kamar ketika Joshua dipanggil masuk oleh Brigadir 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 Riki masuk ke ruang disuruh ke dalam dan disuruh kemudian bersujud di depan di depan kemar mandi itu kan ada putri ada di situ dan kita tahu kan kuat ma'ruf dan Brigadir Riki Rizal itu dikenakan pasal hubungan rencana karena dia mengetahui ada risiko itu dan tidak melaporkan dan ibu putri kan bisa masuk dalam kelompok ini juga iya betul mas Sersu itulah yang kemudian menjadi pertanyaannya ibu putri bisa masuk ke dalam 340 itu karena dia mengetahui rencana tersebut jadi dari sejak di rumah pribadi ketika direncanakan di lantai 3 tersebut katanya di situ Pak Sambo sudah merencanakan dan kemudian memanggil RR untuk melakukan eksekusi tapi katanya RR ini tidak sanggup atau menolak terus kemudian dia memanggil Eliezer tapi di situ artinya bahwa sudah akan ada rencana untuk menghabisi Yosua itu ibu putri sudah mendengarnya sudah mengetahuinya dan kemudian itu yang pertama terus kemudian dia hadir di lokasi karena DNA dan sidik jarinya ada yaitu di rumah dinas tersebut dan walaupun mungkin dia ada di kamar sebelah katanya kan demikian dia posisinya di kamar sebelah tapi kan dia tahu apa yang terjadi saat itu dan sesudah itu dia melakukan pelaporan pelaporan bahwa dirinya dilecehkan itu saja kan sudah dia melakukan laporan palsu dia sudah kena pasal dan kemudian ketika berusaha untuk diperiksa oleh LPSK oleh Komnas Perempuan dan sebagainya oleh polisi dan sebagainya dia berpura-pura dia selalu terguncang terguncang dan kemudian tidak bisa ngomong tapi dia bisa jalan ke Mako Brimob habis itu tidak bisa bicara lagi begitu kan ini kan terguncangnya itu seperti mengikuti suatu pola yang dia maui yang dia maui sendiri begitu nah sesudah itu kemarin ketika dia ditolak oleh LPSK itu kan LPSK sudah jelas-jelas mengatakan bahwa dia hanya berpura-pura sebagai korban dan kemudian kejanggalan sudah dilihat dari sejak awal nah ini kemudian apa ya yang menghalangi polisi sehingga sampai saat ini tidak tidak melakukan tindakan yang lebih tegas kepada ibu putri yaitu seperti dia menghalangi-halangi pemeriksaan menghalangi-halangi penyidikan dan sebagainya kan dalam hal ini kalau dia belum menjadi tersangka tarulah dia menjadi saksi saksi ketika dia dipanggil sampai misalnya tiga kali tidak tidak bersedia datang begitu atau tidak mau begitu kan pemeriksaan bisa dilakukan di rumahnya kalau seandainya dia tetap bersikukuh tidak mau kan dia bisa dipaksa begitu dan juga dalam hal ini Mas Hersu kayaknya banyak yang harus ikut diperiksa seperti psikolognya ibu putri begitu kan itu memberikan artinya dia memberikan assessment atau penilaian yang bisa diduga palsu sehingga menghalangi orang untuk memeriksa ibu putri ini ini lingkarannya ibu putri sendiri itu juga perlu diperiksa dalam hal ini ketika rekening Yosua dalam keadaan dia sudah meninggal masih aktif ini siapa yang mengendalikan apakah ibu putri ikut mengendalikan karena tidak mungkin Pak Fedy Sambo mengendalikan lagi tapi kalau menyangkut rekening atau bisnis yang demikian besar tentunya ini kan ada tim yang mengelola tim yang mengelola siapa saja nah ini kan yang harus harusnya ibu putri ini menjadi saksi tidak hanya saksi soal pembunuhan Yosua tapi juga saksi-saksi yang lainnya soal transaksi dan sebagainya nah menurut saya ini menjadi sangat menarik dan kalau memang ada kaitannya dengan itu seharusnya memang tidak ada alasan lagi polisi untuk tidak membuka motifnya karena yang terdiskut katanya hanya untuk orang dewasa kalau ini enggak ini saya kira ini kriminal umum saja kalau soal berkaitan dengan mafia dan ini menarik kenapa? karena kalau enggak dibuka nanti orang curiga karena bagaimanapun ini kan dia beroperasi di dalam yang disebut oleh Pak Mahfud MB Mabes dalam Mabes artinya ada struktur Kapolribayangan lah kita membayangkan kalau ada Mabes di dalam Mabes apakah yang disebut Kapolribayangan ini sambung dan kalau dia Kapolribayangan kan berarti dia punya kekuatan pendukung yang cukup kuat di dalam apakah masih bagian dari itu karena kita tahu kan proses penetapan sambung sendiri untuk menjadi seorang tersangka itu kan tarik-menarik jalannya melingkar dulu ya melalui melalui pelanggaran etik dulu gitu kemudian baru setelah dapat pengakuan dari pengakuan dari Richard Eleazar baru kemudian dapat terbuka kasus semuanya ini dan saya kira itu kan bagian strategi sejak awal kita ingatkan bahwa penetapan beliau itu sebagai waktu itu pelanggaran etis dan pelanggaran etik dan ditempatkan di Marko Primop kan banyak kecewa tapi sebenarnya kita sudah paham ini melingkar gitu nah kenapa melingkar melingkar itu kan berarti ya ada ada satu kekuatan gitu yang melindungi dia gitu yang tidak mau berterokan termasuk ketika proses sebenarnya kan dia ditetapkan sebagai pelanggar disiplin itu hari Sabtu ya yang kemudian ada pasukan Primop yang bawa itu kan sebenarnya dia sudah dipanggil sejak Jumat malam ya Jumat malam dan kita baca juga ada cerita bagaimana pasukan Primop yang dikirim untuk menangkap sambut kemudian mundur karena dia di dikawal oleh ada pasukan lain disitu dari sini aja kan kemudian orang tanya-tanya nah ini mesti lebih serius lagi atau sekarang ini masih proses tarik-menariknya masih terus berlangsung gitu iya betul Mas Ersu jadi pada hari Jumat atau malam Sabtu itu kabarnya ada sekitar 20-an personel pasukan begitu ya dari hasil intayan dari pasukan Primop yang dikerahkan ke rumah pribadi Sambu dan kemudian pada hari Sabtu itu pun sebetulnya rencananya akan ditetapkan berikut dengan barang bukti begitu ya semuanya tapi ternyata kalau menurut penelusuran media atau informasi dari dalam itu salah satu barang bukti yaitu sarung tangan hitam yang dipakai oleh Sambu untuk menembak begitu menembak dinding dan kemudian jelaganya itu diusapkan ke tangan Yosua supaya seolah-olah Yosua yang melakukan penembakan ke dinding supaya terjadi seolah-olah ada tembak-menembak itu sampai sekarang juga tidak diketemukan begitu dan katanya dibuang di jalanan begitu ya dibuang di jalan karena itulah maka kemudian konferensi perso oleh Kapolri diundur dan kemudian baru kemudian sesudah marip dilakukan jadi kalau melihat ini ini memang sudah disusun demikian rapi demikian rapi sehingga melibatkan puluhan puluhan personel di kepolisian baik itu dari tamtama itu dari perwira kemudian ada juga jendra nah ini kan sebuah sesuatu yang memang sangat besar sekali bahkan tidak hanya itu kalau saya melihat ketika rumah mertua dari Sambo ini juga diperiksa dan kemudian ada beberapa pakaiannya juga diambil ini harusnya sekarang tidak hanya terbatas kepada ibu putri saja tapi mertuanya pun juga bisa menjadi saksi karena kalau senenya barang bukti itu uang-uang yang ada itu bisa berupa cash selain transaksi lewat rekening itu diletakkan dimana saja itu kan sebetulnya kalau saya rasa sekarang ini yang sedang dicari oleh polisi juga barang bukti itu cuman mungkin tidak diungkap tapi kalau saya lihat atau masyarakat melihatnya masyarakat saja sudah curiga dan itu sudah jadi pembicaraan umum kalau di medsos tentang dimanakah uang-uang besar itu disembunyikan dan sebenarnya ini menarik ada pintu masuk juga sebenarnya soal ini soal KPK misalnya ya karena kan yang perjubungan swap terhadap LPSK ini sekarang sudah dilaporkan ke KPK harusnya KPK juga bisa masuk jangan menunggu misalnya oh menunggu kasus pidananya selesai karena sebenarnya ini dari manapun masuk itu sebenarnya akan bisa membantu untuk menguak kasus ini lebih transparan lagi gitu ya kalau berkaitan dengan 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 uang gitu kita dengan melihat ada 63 orang diperiksa dan 36 orang dikenakan sanksi pelanggaran disiplin saja itu kan kita sudah melihat betapa ini memang TSM nih terus-tustrus sistematis dan masif gitu ya itu juga dikatakan oleh IPW Mas Ersu mengenai TSM tersebut dan tampaknya ini kan baru terjadi kali ini kalau sepanjang ingatan saya baru terjadi kali ini bahwa di kepolisian ada peristiwa yang sebesar ini yang melibatkan dari atas sampai ke bawah dan kemudian ini ada kaitannya dengan satgasus itu tadi dan kemudian belakangan ini juga makin santer nih Mas Ersu mengenai orang ingin agar satgasus kenapa pembentukannya kenapa dibentuk untuk apa apa dasarnya gitu apakah itu tidak menyalahi undang-undang tidak menyalahi marwah dari tujuan dari kepolisian itu sendiri sebagai lembaga yang melayani melindungi dan sebagainya ini ingin agar Pak Tito terus kemudian Pak Idam Aziz yang menjadi kepala satgasus atau pimpinan satgasus di awal itu juga ikut dimintai keterangannya gitu tidak hanya sekedar dibubarkan bahkan saat ini juga sudah ada kabar bahwa Pak Fadil Imran Kapolda Metro Jaya itu juga sudah diperiksa tapi memang belum ada konfirmasi ya dari Pak Deddy Prasetyo mengatakan nanti kalau ada kabar akan di akan dijelaskan begitu tapi juga tidak menolak bahwa tidak diperiksa atau juga tidak mengatakan iya bahwa sudah diperiksa tapi ini santer belakangan ini itu demikian gitu karena memang Sambo ini sepertinya lingkarannya banyak sekali begitu apalagi Pak Fadil Imran ini yang disuarakan juga oleh netizen si Mas Ersu harusnya dia ikut yang diperiksa pertama apalagi di bawahnya dia perwira-perwira itu kan sudah saat ini sudah dilakukan penahanan dan ditempatkan di tempat khusus begitu dan ternyata perannya tidak main-main orang-orang yang di bawah Pak Fadil Imran ini salah satunya adalah ternyata dia yang mencopot CCTV itu yang di rumahnya Pak Pak Sambo begitu di tempat TKP walaupun saya mendengar dari sumber ini pasti dicek katanya ketika peristiwa terjadi itu Pak Fadil Imran sedang menjalankan ibadah haji itu apa betul atau tidak gitu ya dan artinya itu yang membuat beliau kemudian ya tidak bisa dibintai pertanggung jawaban karena biasanya kalau kayak gitu kan dia melimpahkan posisinya biasanya ke wakafolda tapi memang ini dari sisi teori pertanggung jawaban dengan banyaknya perwira menengah di polda kalau nggak salah pakai sampai ada tiga kasus yang yang ditempatkan di tempat khusus ditahan dan kemudian orang bertanya bagaimana nih pelayanan ini di polda gitu apakah berjalan dengan maksimal dan sebagainya ini memang dari dari apa yang dilakukan oleh Riksus ini kan kalau yang 63 orang ini di pemeriksaan khusus ya dari infektoran kemudian juga kasus pidananya yang sudah menempatkan Ferry Sampo sebagai aktor intelektual ini memang betul-betul menurut saya saya sepakat dengan penilaian Pak Suleman yang menangkan ini memang pekerjaan mafia gitu mafianya beroperasi di dalam kepolisian ini yang membuat kita khawatir itu saja ya dan Pak Fadil Imran ini kan melakukan pelukan atau kunjungan yang disebut sebagai pelukan teletabis itu tanggal 13 Juli Mas Ersu sementara penghilangan barang bukti terjadi dari tanggal 8 pada saat kejadian hingga tanggal 11 ketika itu kemudian diumumkan baru 2 hari kemudian itu rame betul nah dia mengunjungi Ferry Sampo pada tanggal 13 jadi mungkin kalau dia ke Tanah Suci sesudahnya itu ya jadi ya wajar kalau dia dikaitkan dengan hal ini ya tapi semua info-info ini perlu di cross-check ini kan saya hanya dengar apakah betul makanya saya juga bertanya apakah betul dia sedang di Tanah Suci atau apa ini kan kita gak pernah tahu dan rasanya sehingga saya siwa ini kan sudah haji berlalu gitu apakah orang seperti Pak Fadil ini kan pasti biasanya gak mungkin haji-haji yang ya haji reguler gitu yang sampai lama tinggal di sana gitu ya biasanya kan cepat jabat gini mungkin 13 hari lah bisa pulang tapi saya kira semua ini perlu dibikin clear ya karena rumor tadi saya juga membaca yang seperti Anda sampaikan tadi ada media yang menyebutkan di jaringan tribun kalau gak salah menyebutkan Pak Fadil impran itu sudah diperiksa tapi ketika ditanyakan kepada kepala divisi umas Pak Diri Prosedur dia menyatakan bahwa belum ada informasi itu gitu ya dan kalau ada informasi dijelaskan nah seperti Anda memang pernyataan semacam ini interpretatif karena biasanya kalau tidak ya langsung dibantah saja kan gitu ya wartawan biasanya tidak mau menyerah dengan jawaban yang seperti itu karena jawaban itu mengambang ya Mas Ersu jadi kadang-kadang kita menginterpretasikan ini adalah sesuatu yang yes begitu tapi dia tidak enak mengatakannya dan kemudian memang belum ada penjelasannya begitu kan ya saya kira pengalaman Pak Ahmad Ramadhan itu membuat sekarang Divisiuman sangat berhati-hati karena pada waktu itu kan Pak yang menyampaikan pertama kali bahwa saya ditembak-menembak itu kan Pak Ahmad Ramadhan ya Karo Penmas dan kemudian ketika wartawan menanyakan kepada Pak Deddy Prosedur bagaimana apa tindakan yang diberikan kepada Pak Ahmad Ramadhan ya ke menurut beliau Pak Amar pun tidak bisa disalahkan karena dia hanya menyampaikan informasi yang diberikan oleh Karo Pak Minal kan gitu ya saya masih ingat Mas Ersu dia menyampaikan informasi pertama itu dengan biasanya polisi kan tegas ya dan ketika ditanya pun dia juga akan menjawab straight gitu tegas kuat begitu tapi itu kelihatan dalam keadaan kebingungan begitu ya 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 jadi kalau dia bisa mungkin mungkin alibinya bisa bukan alibinya dalihnya bisa seperti Barada Yosua menjalankan perintah atasan jadi tidak beda dengan Pak ini Pak Kepala Kompolnas Ketua Harian Kompolnas Pak Benny Mamuto kan kalau dia dia menyampaikan sendiri walaupun belakangan dia mengaku dia menjadi korban dari skinneri Verdi Sambo ini memang korban Verdi Sambo skinneri Verdi Sambo itu banyak sekali di luar Yosua yang sudah tewas gitu yang lain ini banyak dan saya lihat saya baca juga nih banyak sekali sejumlah istri beberapa orang istri dari perwira-perwira ini yang terkena risiko dari peristiwa terbunuhnya Yosua apalagi yang biasanya apa namanya sosialita gitu ya di kan banyak nih istri perwira polisi sekarang ini jadi selebgram jadi apa gitu udah mulai berhasil dan rata-rata ini kebanyakan udah menyalahkan Sambo gitu ya dan menyatakan bahwa suami mereka itu jadi korban Sambo gitu iya mas dulu mungkin orang merasa bangga ya menjadi kenal dengan Sambo begitu kan apalagi kalau dia backing saya saya kenal secara pribadi saya kenal baik dan sebagainya tapi sekarang sepertinya seperti ingin menghindar begitu ya jadi seperti misalnya Nikita Mirzani saja yang sebelumnya di pemberitaan atau di media disebutkan bahwa pengacaranya itu meminta rekomendasi dari Sambo begitu ya mengenai soal kepolisian yang ada di Serang yang berbeda dengan sikap kepolisian yang ada di Jakarta khususnya Jakarta Selatan nah tapi belakangan dia juga mengatakan bahwa bukan FS yang saya maksud itu bukan Ferdi Sambo saya kenal aja enggak begitu kan nah ini kita tentu tidak tahu kebenarannya seperti apa tapi artinya sekarang orang mulai mengelak begitu juga dengan istri dari Pak Hendra Kurniawan mantan Karupaminal dia merasa dia merasa bahwa suaminya ini pada saat kejadian ada di PIK atau Pantai Indah Kapuk dan kemudian di telpon langsung ke tempat kejadian dan diceritain mengenai masalah itu yang sudah kronologis yang sudah diciptakan atau sudah di karang jadi dia tidak mengetahui secara persis tapi kalau kita tahu Karupaminal itu masa tidak ada sense of dia apa kepekaan melihat kejadian bahwa ini aneh nih enggak mungkin sementara kita saja yang ada jauh dari lokasi TKP sudah mengendus bahkan netizen saja membaca beritanya sudah mengendus ketidakwajaran nah sementara kalau Karupaminal seorang general yang mengalami pendidikan yang khusus dan kemudian dengan banyak prestasi ya tidak mungkin juga kalau menurut saya dia tidak mengendus adanya kejanggalan ya inilah orang kalau di dalam keadaan dia itu ada di atas dan kemudian memiliki banyak kekuasaan apalagi dia memegang materi yang sangat banyak begitu ya itu orang berusaha untuk mendekati tapi ketika dia jatuh maka orang berusaha untuk tidak mengenal begitu ini kalau dulu karena bersih lingkungan sekarang bersih dari sambu gitu ya sekarang kalau gitu yang di Indus terus ada bau sambu berbahaya nih mau seperti oke mbak saya kira ini akan menjadi satu breakthrough terobosan dan sekaligus juga baru-baru kalau betul apa yang disampaikan oleh Kamarudin tadi gitu kita mendapat sebuah clue baru yang saya kira jauh lebih masuk akal gitu ya dan mudah buat kita memahami apa sebenarnya yang terjadi gitu ya ini jadi berkaitan dengan adanya bisnis dunia gelap gitu yang di melalui dan ini menyangkut dana yang sangat besar gitu ya oke sepertinya ini isu yang paling terbaru ya Mas Ersu kita berharap semoga dunia gelap itu menjadi dunia terang gitu ya dikatakan oleh Pak Jokowi harus dibuka seterang-terangnya Pak juga mengaku akan lebih transparan nah dan belajar dari pengalaman ini sepanjang peristiwa ini sebulan terakhir ini gak ada yang bisa ditutupi karena gitu ada faktor yang netizen atau civil society yang mengamati dengan cermat dengan curiga apapun yang disampaikan oleh polisi dan kita sendiri juga melihat di internal polisian sendiri juga ada keinginan untuk kelihatannya udah jengah juga dengan situasi ini dan mereka akhirnya sedikit-sedikit membuka kepada media gitu jadi ini faktor yang terjadi kenapa peristiwa ini jauh bisa lebih transparan dibandingkan kasus lainnya misalnya KM50 orang selalu berbandingkan itu ini karena ada faktor terlalu itu faktor pool dan faktor push gitu nyebutnya ya faktor pool itu aktor pendorong dari apa dari dalam faktor poolnya itu dari dari luar dari rakyat pendorong dan ada faktor poolnya juga dari dalam yang ingin bahwa ini tarik menarik lah dari luar dan dari dalam dan ingin polisi dibersihkan dari praspek-praspek yang seperti dilakukan oleh Ferdi Sambu dan Kengnya itu gitu ya Mbak Agia oke Mas Hersu yes oke baik kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini saya Hersu Benarif dan saya Agi Betta terima kasih atas perhatian Anda tetap terang beneran salam 0% wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu besok lagi ya insyaallah pada hari Rabu selamat menikmati